Komisi 6 DPR RI mendukung percepatan pendistribusian beras untuk rakyat miskin atau raskin guna menstabilkan harga beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Menjelang bulan Ramadan, harga sembago khususnya beras diharapkan tetap stabil agar daya beli masyarakat tetap terukur. Hal ini menjadi perhatian bagi Komisi 6 DPR RI karena dengan kondisi ekonomi negara yang belum stabil, pemerintah harus memiliki formula yang baik dalam membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan percepatan pendistribusian raskin merupakan langkah tepat untuk diambil pemerintah. Selain itu, Wahyu juga menginginkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga sembako lainnya. Di samping harga beras, itu yang paling utama terkait bahan-bahan pokok lainnya seperti daging, telur, tepung, terigu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, harga-harga itu cenderung naik dan masyarakat daya belinya belum membaik. Anggota Komisi 6 DPR RI, Arya Bima, mendukung percepatan pendistribusian raskin dan stabilitas harga sembako. Bima juga meminta pemerintah menjaga kualitas raskin yang didistribusikan. Selain itu, standar layak konsumsi harus terpenuhi dalam kualitas raskin. Pasalnya, pemerintah selama ini hanya memprioritaskan waktu pendistribusian daripada kualitas beras tersebut. Sama dengan tambahan harga distribusi, maka kualitas berasnya harus menjadi prioritas. Karena yang diberi makan itu adalah manusia, bukan binatang. Maka beras ini harus standar layak dikonsumsi sesuai dengan standar kemanusiaan.